Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Novita Ibu Jayanti Saya mahasiswa dari Universitas Kuningan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Di sini saya akan memaparkan materi tentang bilangan cacah Nah mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya bilangan cacah Di sini saya akan memaparkan bilangan cacah dibagi menjadi 4 bagian Yang pertama ada pengertian bilangan cacah Yang kedua ada nama lambang bilangan cacah Yang ketiga ada nilai dari bilangan cacah Yang keempat ada mengurutkan bilangan cacah dari yang terbesar ke yang terkecil Dari yang terkecil ke yang terbesar Yang pertama ada pengertian bilangan cacah Nah bilangan cacah ini merupakan bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Yang tidak bernilai negatif Yang kedua ada nama-nama lambang bilangan cacah Nah di nama-nama lambang bilangan cacah ini terdiri dari 5 bagian Yang pertama ada satuan Yang kedua ada puluhan Yang ketiga ada ratusan Yang keempat ada ribuan Yang kelima ada puluh ribuan Langsung saja saya akan memaparkan tentang lambang-lambang bilangan cacah ini Yang pertama ada satuan Satuan ini merupakan bilangan yang hanya ada satu angka Contohnya 3, 5, 9, 11, 13, dan seterusnya Yang kedua ada puluhan Puluhan ini merupakan bilangan yang terdiri dari dua angka Contohnya ini yaitu dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, dan seterusnya Yang ketiga ada ratusan Ratusan merupakan bilangan yang terdiri dari tiga angka Misalkan seratus, dua ratus, tiga ratus, empat ratus, lima ratus, dan seterusnya Yang keempat ada ribuan Nah ribuan ini merupakan bilangan yang terdiri dari empat angka Misalkan seribu, seribu lima ratus, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu, dan seterusnya Dan yang terakhir Yang kelima ini merupakan puluh ribuan Nah puluh ribuan ini merupakan bilangan yang terdiri dari lima angka Contohnya ini sepuluh ribu seratus, sebelas ribu, lima belas ribu, enam belas ribu, tujuh belas ribu, dan seterusnya Nah yang ketiga ada nilai tempat suatu bilangan cacah Nah di nilai tempat suatu bilangan cacah ini Bilangan selalu dimulai dari angka yang paling belakang Contohnya Oke teman-teman Jadi disini saya menggunakan contoh bilangannya Dua belas ribu, tujuh ratus, enam puluh, lima Mari kita bersama-sama menentukan nilai tempat suatu bilangan Dari bilangan dua belas ribu, tujuh ratus, enam puluh, lima Jadi Di nilai tempat suatu bilangan ini kan Bilangan selalu dimulai dari angka yang paling belakang Nah kita pertama-tama itu menyebutkan dulu angka lima Disini angka lima merupakan satuan Angka enam merupakan puluhan Angka tujuh merupakan ratusan Angka dua merupakan ribuan Dan angka satu merupakan puluh ribuan Disini saya juga akan memberikan contoh bilangan Dimana bilangan tersebut ada angka nol di tengahnya Dan bagaimana sih cara membacanya Nah bilangan tersebut dibaca Lima belas ribu tujuh puluh lima Untuk penyebutan nilai tempat suatu bilangan Sama saja dimulai dari angka yang paling belakang Angka lima merupakan satuan Angka tujuh merupakan puluhan Angka nol merupakan ratusan Angka lima merupakan ribuan Dan angka satu merupakan puluh ribuan Dan yang terakhir yaitu yang keempat Ada mengurutkan bilangan cacah Dari yang terbesar ke yang terkecil Dari yang terkecil ke yang terbesar Langsung saja pada contohnya Mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil Disini saya mempunyai bilangan Tiga ribu seratus lima puluh Lima ribu dua ratus Seribu seratus Dua ribu lima ratus Dan empat ribu Bilangan tersebut merupakan bilangan Yang tersusun secara acak dan belum benar Mari kita bersama-sama menentukan Dari yang terbesar ke yang terkecil Yang pertama Lima ribu dua ratus Yang kedua empat ribu Yang ketiga Tiga ribu seratus lima puluh Yang keempat ada dua ribu lima ratus Dan yang terakhir ada seribu seratus Selanjutnya Mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar Disini saya mempunyai bilangan Yang acak dan belum tersusun secara benar Yaitu Tiga ribu lima ratus Seribu Dua ribu dua ratus lima puluh Empat ribu dua ratus Dan seribu lima ratus Mari kita bersama-sama mengurutkannya Yang pertama yaitu Seribu Yang kedua Seribu lima ratus Yang ketiga Dua ribu dua ratus lima puluh Yang keempat ada Tiga ribu lima ratus Dan yang terakhir ada Empat ribu dua ratus Disini saya juga mempunyai contoh Pada operasi campuran penjumlahan dan pengurangan Bilangan cacah dilakukan dari kiri ke kanan Langsung saja Kita pada pembahasan contoh soal A Dua ditambah tiga Dikurangi satu Ditambah lima Nah Pertama-tama Kita jumlahkan terlebih dahulu Dua ditambah tiga hasilnya lima Pengurangannya kita turunkan Satunya kita turunkan Penjumlahannya kita turunkan Limanya kita turunkan Kemudian Lima dikurangi satu hasilnya empat Penjumlahannya kita turunkan Limanya kita turunkan Lalu Empat ditambah lima hasilnya sembilan Selanjutnya Contoh soal B Lima ditambah delapan Dikurangi empat Ditambah tujuh Pertama-tama Kita jumlahkan terlebih dahulu Lima ditambah delapan hasilnya tiga belas Pengurangannya kita turunkan Empatnya kita turunkan Penjumlahannya kita turunkan Tujuhnya kita turunkan Selanjutnya Tiga belas dikurangi empat Hasilnya sembilan Penjumlahannya kita turunkan Tujuhnya kita turunkan Jadi Sembilan ditambah tujuh Sama dengan enam belas Yang terakhir Ada contoh soal C Tujuh belas dikurangi enam Ditambah dua Dikurangi satu Kita Pengurangan dulu Tujuh belas dikurangi enam Hasilnya sebelas Penjumlahannya kita turunkan Duanya kita turunkan Pengurangannya kita turunkan Satunya kita turunkan Kemudian Sebelas ditambah Dua Sama dengan tiga belas Pengurangannya kita turunkan Satunya kita turunkan Jadi Tiga belas dikurangi satu Hasilnya dua belas Contoh soal Penjumlahan dan pengurangan Penjelasan penjumlahan dan pengurangan Bersusun Langsung saja kepada Contoh soal A 1235 Ditambah 2145 Yang pertama Kita Jumlahkan terlebih dahulu Angka yang paling belakang Lima ditambah lima Sama dengan sepuluh Nolnya kita simpan di bawah Satunya kita simpan di atas tiga Kemudian Tiga ditambah empat Sama dengan tujuh Kemudian Tambah satu Sama dengan delapan Dua ditambah satu Sama dengan tiga Satu ditambah dua Sama dengan tiga Jadi jawabannya 3380 Kemudian soal yang selanjutnya 1100 Ditambah 1120 Nol ditambah nol Sama dengan nol Nol ditambah dua Sama dengan dua Satu ditambah satu Sama dengan dua Satu ditambah satu Sama dengan dua Jadi jumlahnya 2220 Soal B merupakan soal pengurangan 4125 Dikurangi 3025 Hasilnya kita hitung Dari angka yang paling belakang Lima dikurangi lima Sama dengan nol Dua dikurangi dua Sama dengan nol Satu dikurangi nol Sama dengan satu Empat dikurangi tiga Sama dengan satu Jadi hasilnya 1100 Selanjutnya Soal yang pinggirnya 2120 Dikurangi 1015 Nah Kita ini hitung Dari yang paling belakang Karena nol Tidak bisa dikurangi lima Jadi kita pinjam Nilai dari Yang angka dua Jadi nilainya itu Sepuluh Jadi Sepuluh dikurangi lima Sama dengan lima Nah Angka dua tersebut Karena sudah dipinjam Oleh nol Jadi tinggal satu Kemudian Satu dikurangi satu Sama dengan nol Satu dikurangi nol Sama dengan satu Dua dikurangi satu Sama dengan satu Jadi hasilnya 1105 Alhamdulillah Yurabil Alamin Pemaparan materi dari saya Telah selesai Mohon maaf Jika Ada kekurangan Dalam Dalam Pemaparannya Ataupun Dalam pengucapannya Kurang jelas Dan kurang baik Terima kasih Kepada semuanya Janganlah mencari ilmu Dan terus tetap semangat Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah mencari ilmu Terima kasih telah mencari ilmu